Pesawat Delta Air Lines menabrak salah satu jet regional saat akan lepas landas di landasan Pacu Bandara Atlanta, Amerika Serikat pada Selasa. Kejadian bermula saat pesawat Delta Air Lines tujuan Tokyo sedang bersiap lepas landas. Ujung sayapnya menghantam ekor pesawat Jet Endeavor Air dengan penerbangan tujuan Lafayette, Louisiana. Akibatnya kedua pesawat mengalami patah di bagian ekor dan sayap pesawat. Saat kejadian pesawat Delta Air mengangkut 221 penumpang, sementara Jet Endeavor Air mengangkut 56 penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Administrasi penerbangan federal akan melediki insiden tersebut.